hai 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 semua gimana kabar kalian kembali lagi bersama saya dari bengkel Bian Bodekit nah di video kali ini saya baru selesai untuk melakukan restorasi mobil Alphard berwarna putih ini dan basic tahunnya ini mobil tahun 2000 berapa ya kita ini dulu guys saya agak lupa nih 2010 2012 guys nah mobil ini tahun 2012 ini baru selesai kita upgrade menjadi versi tahun 2022 Nah apa aja sih yang kita kerjain dan teman-teman bisa simak untuk keseruan pengerjaan mobil Alphard saat ini dan pastinya jangan lupa di subscribe dan juga di share terlebih dahulu Terima kasih sudah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah itu tadi guys keseruan untuk pengerjaan mobil Alphard nya dan ini sudah selesai Tadi teman-teman sudah lihat cuplikan dari Pembongkaran dan juga Kita melakukan penyetingan Nah apa sih fungsi Keutamaan untuk melakukan Penyetingan nah yang pertama Adalah kita itu paling penting Adalah tingkat hasil Presisinya yang Harus kita jaga nah jadi Tingkat-tingkat presisi seperti ini guys Hal-hal seperti ini yang harus kita jaga Kerapiannya karena Baik sebelah Kiri dan juga sebelah kanan Itu harus benar-benar presisinya Sama selain itu juga Untuk hasil Teman-teman bisa lihat Nah ini hasil ini sudah Perfect dan juga sudah sempurna Karena selain kita melakukan pengupgradean Mobil ini juga sudah kita cut Ulang semua jadi Request dari si Pemiliknya Keluar dari bengkel Bian body kit Seperti biasa harus rapi Mulus dan juga Sempurna Nah maka itu ini mobil juga semua Sudah kita Melakukan pengecatan ulang Karena memang kondisi Bodi mobilnya juga Banyak yang penyok Yaitu wajar ya Karena mobil ini sudah Lumayan cukup lama Usianya 2012 Kurang lebih sudah selisih 10 tahun Dan memang wajib lah Di restorasi Dan selain itu juga Supaya hasilnya rapi Dan juga maksimal Nah makanya itu Kalau untuk warna putih Lebih enak sih memang Harus dicat ulang ya Nah yuk kita bahas langsung Tadi teman-teman sudah lihat Dari sampai jadinya Pengerjaannya Jadi pemasangannya itu Memang semua di bengkel kita itu Plug and play Tidak ada melakukan perubahan Dan untuk bagian lampu Kita menggunakan versi yang Hacks pack 3 Pro G Seperti ini Dan juga bagian sandnya Juga sudah running Dan wah Udah Udah perfect banget nih guys Jadi memang Gimana ya Saya tuh ada salah satu Kebanggaan sendiri Kalau misalkan untuk Melakukan modifikasi Hasil karya sendiri Karena saya memang selalu Mencintai Pekerjaan saya guys Nah itu penting Jadi Supaya tau juga Mobil ini sebelum kita Serahin ke pemiliknya Kita harus bener-bener Quality control Itu bener-bener penting banget Dan Hasilnya perfect Seperti ini Oke Nah memang Melakukan perubahan Ini cukup Lumayan Lompat Hampir Jauh Karena melewati Generasi ketiga Dan Generasi ketiga itu Adalah perubahan Yang fast liftnya Tahun 2022 Jadi saya udah gak perlu Bahasin lagi ya Untuk melakukan Kira-kira Tahun-tahun Berapa aja Yang bisa di upgrade Karena saya Sudah banyak juga Untuk membuat video Khususnya untuk Pengupgrade seperti ini Ini proyek kita Yang keberapa nih Yang keberapa 10 Nah ini yang salah satu 10 Kesepuluhnya Kita selesai Untuk melakukan Pengerjaannya Dan Ya intinya adalah Generasi ANH20 lah Ya Dari tahun 2008 2014 Intinya 2008 itu Sudah mulai-mulai Pergantian Dari generasi yang satu Generasi satu Saya tekankan kepada Teman-teman Itu tidak bisa Di upgrade Mohon maaf sebelumnya Itu karena banyak banget Melakukan Customer yang Telepon ke tim kita Yang ingin melakukan Pengupgradean Mohon maaf sebelumnya Memang kita Tidak menyediakan Spare parts seperti itu Karena pasti banyak Pertanyaan Kenapa gak bisa di upgrade Kau yang sebelumnya Bisa karena Bodi mobilnya Alphard itu Setiap generasi-generasi Itu berbeda Jadi yang pasti Untuk Kedudukan Segala macam Itu tidak bisa Tidak bisa Ataupun tidak sama Ya Jadi Kenapa tidak sama Pasti ada lagi Yang menyamakan Di bengkel lain Bisa Oke Jadi Di bengkel kita Selalu kita mengutamakan Safety Jadi kita tidak ada Melakukan pemotongan Bodi Sama sekali Jadi semua benar-benar Track and play Ya Nah Lalu kita akan bahas lagi Untuk penampilan Ini Tadi teman-teman Sudah lihat semuanya Dan ini Kurang lebih Akan lebih Ceper sedikit Kalau ketika kita melakukan Pemasangan body kit Modelista Sebenarnya Kalau misalkan kita melakukan Pengabrian seperti ini Tidak pakai body kit Jadi gimana ya Kurang Maco Kurang ganteng guys Nah jadi memang Salah satu Kita akan Mengasihkan Dengan pemasangan Body kit Seperti Ini Oke Yuk kita lanjut Untuk lampu Sudah pasti berubah banget Karena yang sebelumnya Dia Ancip Ya Dan ini sudah Menjadi sipit Dan kalau dilihat Dari samp depan ini Itu tidak ada kelihatan Pasti akan Teman-teman Bertanya Dan itu ada beberapa Yang komentar Di video-video kami Yang lainnya Ketika di depan Yang berbeda itu adalah Di bagian spion Nah Pasti akan bertanya Kok spion gak diganti Dengan versi yang terbaru Nah memang kita Belum menyediakan Untuk versi yang Terbarunya Mungkin nanti Saya akan request ke pabrik Untuk mereka melakukan produksi Jadi untuk ini Gak bisa Kalau misalkan Teman-teman lihat Yang lain bisa Itu dia ada Melakukan Pengawinan Karena yang Lama itu Dia rumahnya disini Sedangkan Kalau yang versi yang baru Seperti di bawah Jadi ini harus dipotong Disambung-sambung Yaitu memang Sangat resiko Dan sangat bahaya sekali Ketika dibawa jalan Kalau misalnya Terjadi getaran-getaran Copot Patah Der Kena mobil yang lain Itu sangat bahaya Nah Velg juga Sudah diganti nih Nah Velg sebelumnya Memang standar Jadi Kita ganti Dengan versi yang terbaru Jadinya seperti ini Jadi wah Benar-benar Perfect Dan juga sempurna Pemasangan Untuk penyetingan Di bagian fender Dan juga di bagian pintu Ini sudah Rapinya Sempurna sekali Guys Ya Jadi Benar-benar Perfect sekali Tuh Teman-teman bisa lihat Jadi gak ada Mentak-mentok Dan setelah tutup Nah Antara nut-nutnya Ini rapi Dan juga Benar-benar presisi Yang makan waktu adalah Kita melakukan Pengerjaan Kerapihan seperti ini Nah Ini benar-benar Kita butuh waktu Untuk melakukan penyamaan Karena Memang barang mentahnya itu Kurang Begitu Simetris Dan Kita melakukan Finishing Nah Finishing itu Dengan cara Melakukan penempulannya Sedikit aja sih Yang penting kita Untuk supaya garisnya ini Ketemu Dan juga presisi Dan juga untuk Di bagian nut-nutnya Jadi Teman-teman harus tahu juga Untuk dari hal-hal Seperti ini Ini Yang kita Utamakan Makanya Untuk melakukan Pengerjaan seperti ini Saya gak mau terlalu buru-buru Saya juga gak mau Terdesak-desak juga Karena segala sesuatu Yang diburu-buruin Segala satu Dicepet-cepetin Itu Pasti Gak akan Maksimal Jadi Kita sudah menyiapkan Waktu yang benar-benar Terbaik Dan hasilnya Perfect seperti ini Ya Karena mobil ini Versi yang ATPM Jadi yang Sampingnya polos Jadi Itu Kita tambahin Dengan sampingnya Seperti ini Yang dimana Tambahan dari si modelista Kalau misalkan Sampingnya yang sudah ada Contohnya seperti ini Teman-teman bisa lihat videonya Itu yang sudah ada Tambahannya Nah itu tidak bisa Dipasang dengan model Seperti ini Jadi kalau teman-teman Yang ingin melakukan Pengupgradean Dicek dulu Mobilnya Dipastikan Sampingnya sudah ada Atau belum Kalau misalkan Memang belum ada Kita akan kasih Jatuhnya modelnya Seperti ini Dan Ya sebenarnya Kalau sudah ada Tidak ada Ya sama-sama rapih juga sih Sama-sama cakep juga Gitu Tapi kalau misalkan Polos Akan kita kasih seperti ini Pokoknya Intinya itu aja lah Intinya kalau tidak ada Saya kasih Yuk kita lanjut Di bagian belakang Karena mobil ini Di bagian interiornya Tidak kita kotak-katik Kita hanya melakukan Pengupgradean Di bagian Exteriornya aja Ataupun di bagian bodinya Nah Untuk di bagian lampu Karena lampunya Yang depan Sudah Ada Sand runningnya Dan juga Sudah Versi yang Tipe tertinggi Kurang cocok Kalau untuk di bagian Stop M-nya Tidak kita ganti Dengan lampu Sandnya seperti ini Kita cek dulu Supaya teman-teman bisa Lihat juga Mungkin yang belum Menonton video Kami Oke Kita akan Cek dulu Nyalanya Seperti apa Sebentar guys Kita tes Nah Oke Cakep Sempurna Nah Jadi Di bagian Belakang Sudah Sandnya Sudah running Tentunya Di bagian depan Pun juga Sudah running Nah Yuk Yuk kita ke depan dulu Sebentar Swear teman-teman Lihat juga Jadi Videonya gak dipotong-potong Jadi tahu juga Nah Ini di bagian Sandnya Ya Untuk di bagian depannya Ada runningnya Termasuk juga DRL Modelista Cakep dan juga Sempurna Balik lagi guys Kita ke belakang guys Kita muter-muter Di workshop Bian Bodekit Workshop mini saya guys Memang Ya tempatnya Seperti ini Aja lah guys Ya Yang penting Hasilnya itu Yang rapi Oke Nah Untuk di bagian bumper Bumper kita kasih dengan versi seperti ini Jadi paketannya Upgrade depannya Seperti sana Dan untuk di bagian belakang Seperti ini Dan Ya udah gak usah dibahas lagi ya Kalau teman-teman yang ingin Tahu Saya pernah bahas juga Kita jajarin Dari generasi mobil yang Aslinya 2021 2021 2022 Yang terbarunya Dengan kita upgrade-an Nah itu sudah saya Jelasin juga Tinggal klik link aja Yang ada di atas Karena ini berbeda Teman-teman harus geserin Teman-teman harus banyak Melakukan pemotongan Baik kaca semua Nah itu udah Udah apa ya Kalau bahasa saya itu Acak adut Acak adut Pokoknya udah gak kerauan lah guys Pasti hasilnya Ngerapi Kalau misalkan ini Ya mungkin bisa rapi sih Cuman Itu teman-teman Pastinya tetap Bagian bodi pun juga berbeda Karena Untuk bagian kaca belakang ini Dia Lebih cenderung Masuk ke dalam Sedangkan Kalau yang versi yang terbaru Dia ada sedikit Berdiri Dan dari dimensi beda Mobilnya pun juga beda Yaitu Pasti Teman-teman akan lebih Berbeda Dan itu akan Jatuhnya lebih memaksa Itu yang pertama Yang kedua Teman-teman akan Mengeluarkan crosscheck Dua kali Dua kali Kalau misalkan Untuk melakukan perubahan Ekstrim Karena Kalau misalkan Distandarin Ya teman-teman Lumayan cukup aja Karena itu kan Melakukan pengelasan Pemotongan Bodi segala macem Jadi kalau distandarin Yang harus mengeluarkan Crosscheck lagi Berbeda dengan Seperti ini Kalau ini gak usah Teman-teman Butuh waktu lama Kita standarin mobil ini Dalam dua hari Juga udah selesai Tinggal kita bongkar-bongkar Lagi yang standar Mesin tinggal kita lepas Fender kita lepas Bumper Lampu Tinggal pasang-pasang lagi Butuh Waktu dua hari Juga udah selesai Untuk melakukan Pengerjaannya Jadi Seperti ini Memang Instant Dan juga Memang Rekomen lah Kalau misalkan Teman-teman yang ingin Melakukan pengupgraden Perubahannya Untuk menjadikan Penampilan Depannya aja Dan ini pun Gak keliatan norak Dan Sebagai orang awam Juga pasti akan Lebih tahu Ini mobilnya sudah dimodifikasi Melakukan perubahan Upgraden Jadi Setidaknya kita Tidak terlalu memaksa Untuk melakukan Perubahan Demi Untuk melihat Bahwa penampilan Terlebih Terbarunya Begini juga udah bagus kok Udah cakep Apalagi Ditambah Kalau bengkel kita Pemasangannya nih Ya Rapi Presisi Wah Udah Pokoknya udah Perfect deh Hasilnya Ini juga Body juga Sudah kita Peles full body Ya memang Bisa selesai kita Chat ulang Sudah rapi Sempurna Ya udah gak bisa Berkata-kata Apalagi lah Pokoknya udah hasilnya Top Dan nanti teman-teman Bisa lihat juga Untuk cuplikan Before Dan juga afternya Setelah kita Melakukan Pengupgraden Untuk mobil ini Dan Saksikan untuk Videonya Tapi jangan lupa Disubscribe dulu Untuk mendukung kami Dan jangan lupa Diklik tombol loncengnya Supaya mengaktifkan notifikasi Karena banyak banget guys Untuk proyek di bengkel kita Nah kita intip dulu yuk Proyek di bengkel kita ini Lagi ada apa Nah ini Lagi ada mobil LC Ini dari Pangkalan Bun Datang Lalu disana Ada mobil Apa tuh Lexus Lexus RX 270 Nah teman-teman bisa lihat nih Kita tur sedikit Nah ini kacanya lagi dibuka Karena lagi ada Lemba pump Di bagian dalam Nah ini Lexus RX 270 Ataupun RX 350 Dan itu ada mobil Sama nih Sama ini Tapi itu yang versi yang Lexus LX 570 Oke Sekian dulu untuk video ini Dan Ditunggu juga untuk video-video Berikutnya See you guys Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton